Mencari atau memilih metode terbaik untuk memberikan nasihat Pilih metode yang terbaik, uslup yang paling baik untuk memberikan nasihat Karena metode memberikan nasihat ini tidak sama setiap orang Ada orang yang bisa ditegur dengan lisan Ada yang bisa ditegur dengan kuduah atau perbuatan kita saja tanpa kita menegurnya dengan lisan Tapi kita lihatkan praktek kita langsung di hadapannya, ada juga Ada yang di epek-epek sedikit langsung bisa mengambil nasihat bermacam-macam Karena orang berbeda-beda tingkatannya Ada orang yang lulus SD saja Ada orang yang lulus S1 Ada orang yang sudah S3 misalnya Ada orang Tuhan, ada yang anum Ini masing-masing ada, porsinya masing-masing dalam memberikan nasihat Orang yang ini bagaimana Orang yang ini bagaimana Orang yang ini bagaimana Tidak mungkin orang kita memberikan nasihat kepada orang yang mungkin mohon maaf Pendidikannya hanya lulus SD misalnya Kita memberikan dengan hujah-hujah dalil-dalil yang luar biasa Kita tidak mau masuk Sampai bebuian mentong, kita tidak mau masuk Turunkan lagi bahasanya Turunkan lagi tingkatan nasihatnya Begitu juga kita ketika menasihati orang tua Tidak sama dengan cara ketika kita menasihati anak-anak muda Meskipun yang disampaikan itu sama Akan tetapi kemasannya yang berubah Kemasannya yang kita Kita rubah agar nasihat itu diterima oleh orang lain Terkadang ada orang yang dengan lemah lembut Bisa menerima nasihat Ada juga sebagian orang yang harus baka karasan terlebih dahulu Hanya kalau mengambil nasihat Ada Ada seperti itu Dan ini diperktekan oleh Nabi kita Muhammad SAW Nabi itu tidak Lembut terus tidak Ada beberapa perkara yang Nabi tegas Keras dalam menegur sahabat Ketika Mu'ad bin Jabal Mengimami kaumnya Membaca Al-Baqarah Kita semua tahu kisah ini Membaca Al-Baqarah Sebagian ada yang keluar Kada tahan menahan Al-Baqarah ini dua juz setengah Kada kegampangan menahani Ketika Mendengar melihat Mu'ad Dihadangi Kada ruku-ruku Mu'ad ini Sekarangnya sampai Al-Baqarah Keluar orang ini Dari jamaahnya Mu'ad bin Jabal Sampai berita tersebut kepada Mu'ad bin Jabal Mu'ad langsung mengatakan Orang ini orang munafik Kata Mu'ad Orang ini munafik Ketika dikatakan munafik oleh Mu'ad Sampai ke telinga orang ini Bahwa Mu'ad mengatakan Engkau munafik Karena engkau keluar dari salat jamaah Kada terima orang ini Mengadu kepada Nabi Muhammad SAW Wahai Rasulullah Kami ini beisukan begawi Kami ini biasa menyiram Ladang-ladang kami dengan ontak-ontak kami Mu'ad mengimami kami dengan Al-Baqarah Lapah Takutan Isuknya kadang kau bangun mungkin Dan ulun dikatakan munafik Seketika Nabi Muhammad SAW Menegur Mu'ad dengan teguran yang kuras Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah Wahai Mu'ad Tiga kali Nabi sebutkan Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah Wahai Mu'ad Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah Di tengah kawan muslimin Wahai Mu'ad Ini keras tegurannya Kenapa Nabi menegur Mu'ad dengan teguran yang keras Karena Nabi tahu Mu'ad ini adalah salah satu Sahabat Nabi yang mulia Dan dia Faham terhadap agama Dikerasikan ada masalah Dan Mu'ad pun tahu ini sebagai bentuk teguran terhadap dia Dalam rewet lain Jangan engkau menimbulkan fitnah Wahai Mu'ad Karena di belakang engkau ini Ada orang yang sakit Ada orang yang memiliki hajat Ada orang yang musafir Ini teguran dari Nabi bagi Mu'ad bin Jabal Keras Ketika menegur juga Dhul Khwaisarah Dhul Khwaisarah ini Gembongnya Khawarij Yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW Dari dialah Timbul bibit pemikiran Khawarij Ketika Nabi Muhammad SAW Membagikan Harta rampasan perang Dhul Khwaisarah berkata I'adil ya Muhammad Fa'innaka lam ta'adil Muhammad Adil-adil Ikam dalam membagi Sesungguhnya ikam belum adil dalam membagi Kurang ajar terhadap Nabi Muhammad SAW Langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW Wailak In lam a'adil Faman ya'adil Celaka engkau Celaka engkau Ujar Nabi Kalau aku gak ada adil Siapa lagi yang kau adil Terkadang uslup yang keras itu diperlukan Tidak mesti kita harus lama lembut Memang pada dasarnya Da'wah Asasnya lemah lembut Da'wah asasnya Umumnya lemah lembut Atau nasihat umumnya lemah lembut Akan tetapi Pada beberapa perkara Terkadang diperlukan untuk Kita betegas sedikit Ini jama'ah az-zaniyallahu wa'iyyakum Inilah yang dinamakan dengan Hikmah Inilah yang dinamakan dengan Hikmah Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah Wal ma'u'idatil hasanah Sebagian orang menafsirkan hikmah ini Hanya Jangan baka karasan Biar aja orang menggauhi kesalahan Jangan merasa benar sorangan Ini bukan hikmah namanya Hikmah katanya ibn al-qayyim Fi'lu ma'yambari Alal wajhi alladhi yambari Fi'lu wakti alladhi yambari Perbuatan yang seharusnya dilakukan Dengan metode yang sepantasnya dilakukan Pada waktu yang sepantasnya Untuk dilakukan Ini namanya hikmah Seseorang bisa melihat Ini porsinya seperti apa Ini porsinya seperti apa Perkara ini kawa lemah lembut Perkara ini kita harus tegas Ini namanya hikmah Di dalam memberikan Nasihat Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakullahi wabarakatuh Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi anda Semoga menjadi amal jariah Bagi anda semuanya Terima kasih